Pemerintah Aceh yang dipimpin Sekretaris Dara Aceh Takwallah mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi, terkait implementasi harga eceran tertinggi dan pasokan minyak goreng di Aceh pada Sabtu 26 Februari 2022. Rapat yang berlangsung di pendopo gubernur Aceh itu juga diikuti perwakilan pemerintah kabupaten kota se-Aceh. Takwallah dalam penyampaiannya di hadapan Menteri mengatakan, sejak berlakunya Permendak No. 6 Tahun 2022, kondisi saat ini minyak goreng mengalami kelangkaan dan harga yang tidak terkendali di Aceh. Sementara itu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi, dalam penjelasan usai berlangsungnya rakor menyebutkan peredaran minyak goreng di Aceh akan segera normal dalam beberapa hari ke depan. Ia menyebutkan, sebenarnya minyak goreng di Aceh tersedia, hanya saja harga yang beredar tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu, lanjut Menteri Lutfi, pihaknya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh akan memastikan suplai dan distribusi minyak goreng di Aceh lancar, dan juga harganya akan berangsur normal dalam seminggu ke depan. Menteri Lutfi juga memastikan peredaran minyak goreng dan kebutuhan lainnya di bulan Ramadan nantinya akan kembali normal. Pak Sekda dan Pak Kadis pada siang hari ini melakukan kapal koordinasi dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian seluruh Aceh, dan melihat kondisi tentang ketersediaan dan keterjangkauan daripada harga minyak goreng. Bisa saya simpulkan bahwa keadaan di Aceh sebenarnya minyak goreng masih ada, tersedia, tetapi harganya tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang diatur oleh pemerintah. Karena mungkin juga suplai dan distribusi daripada minyak goreng ini belum sempurna, sesuai sebelum ditetapkannya permendak nomor 6. Oleh sebab itu, kami sudah memastikan bahwa suplai akan datang, dan kami meminta distribusi ini dibantu oleh Pak Kadis Perindak Provinsi Aceh untuk memastikan distribusi ini berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan akan berangsur normal dalam seminggu ke depan ini. Kira-kira begitu.